Terima kasih telah menonton Dan telah memulai proses wajib militer Pada tanggal 4 Desember Perusahaan memberikan pembaruan Mengenai prosesnya Mengonfirmasi bahwa para anggota Melanjutkan prosedur pendaftaran masing-masing Dan mempersiapkan tanggal pendaftaran mereka RM, Jimin, V dan Jungkook Akan memenuhi waktu wajib militer mereka Dengan mendaftar wajib militer RM dan V akan wamil sesuai prosedur masing-masing Sedangkan Jimin dan Jungkook Dijatwalkan wamil bersama Harap dicatat bahwa tidak akan ada Acara resmi pada hari masuknya mereka Kata bikin musik Menjelang wajib militer mereka yang akan datang Keempat anggota BTS mengadakan Weverse Live Untuk menyapa ARMY dan mengucapkan Selamat tinggal untuk saat ini Secara resmi, menghabiskan waktu bertemu dengan penggemar Sambil menikmati waktu bersama Selama siaran langsung, para anggota Meyakinkan ARMY bahwa mereka akan kembali Dengan bahagia dan sehat Dan mereka punya satu permintaan terakhir Untuk para penggemar sebelum mereka mendaftar Jinjoop dan Suga BTS saat ini Sedang menjalani wajib militer Dan untuk setiap wajib militer mereka Bikin musik dan para anggota BTS Dengan baik hati meminta agar para penggemar Menahan diri untuk tidak mengunjungi Upacara wajib militer Empat anggota sipil yang tersisa Mengatakan hal yang sama kepada penggemar Mengenai pendaftaran mereka yang akan datang Sekali lagi meminta orang-orang Untuk menghormati privasi sesama Anggota baru dan keluarga mereka Setelah meminta para penggemar Berjanji untuk menghormati keinginan mereka Dan tidak menghadiri upacara wajib militer mereka RM dan V berlutut untuk memohon Pada orang-orang agar tidak berkunjung Menunjukkan keseriusan permintaan Mereka akan privasi dan rasa hormat Terhadap diri mereka sendiri Dan sesama anggota baru Army Internasional menanggapi Cliff viral dari momen itu Selama siaran langsung mereka Dengan banyak yang berharap Bahwa orang-orang akan menghormati Batasan dan keinginan para anggota Sementara itu Army bercanda tentang isi sebenarnya Dari botol V setelah interaksinya dengan RM Interaksi terbaru V dan RM Satu sama lain membuat netizen bertanya Apa yang sebenarnya ada dalam cangkir itu Pada tanggal 5 November RM, V, Jimin dan Chokok Melakukan siaran langsung yang emosional Sebelum memulai wajib militer Dalam salah satu bagian siaran langsung Yang menarik perhatian V mengambil cangkir dari meja dan meminumnya Begitu V meletakkan cangkirnya Dia langsung melihat cara RM Dan mereka tampak berusaha keras Untuk tidak tertawa Beberapa membandingkan dengan Momen drama Korea Setiap orang mempunyai satu pertanyaan Ketika video mulai dibagikan Apa yang ada dalam cangkir? Secara khusus Mengingat itu adalah cangkir kopi Dan V diketahui tidak terlalu Menyukai minuman itu Ekspresinya sudah diduga Tapi mengingat dia meminumnya Beberapa kali dan ekspresi RM Tidak mengherankan Kalau Army dengan lucunya mengira Ada sesuatu yang lain di dalamnya Bahkan di tiktok Isi cangkir tersebut Menjadi misteri besar Tentu saja Itu mungkin saja minuman panas Dan keduanya sedang bercanda Tapi mengingat waktu Dan sifat interaksi yang lucu Tidak mengherankan Kalau netizen penasaran Sementara itu Potongan rambut baru V resmi punya nama Sesuai desainer rambutnya RMG Minvi dan Jungkook Mengadakan siaran langsung terakhir Mereka di Weaver Sebelum mendaftar wajib militan Minggu depan Selama siaran langsung Mereka menyapa Army Dan mengucapkan selamat tinggal Untuk saat ini secara resmi Menghabiskan waktu bertemu Dengan penggemar Sambil menikmati waktu bersama Selama siaran Potongan rambut baru V menarik perhatian Penggemar global Dia mengenakan potongan pendek Dengan poni yang tidak seimbang Dan dipotong kasar Fans bahkan tidak kaget lagi Karena mereka semua tahu Bahwa V mampu menampilkan Gaya apapun di luar sana Sejujurnya Dia benar-benar punya tampilan ini Perancang rambut juga Memposting di Instagram mereka Nama gaya resmi Potongan rambut ini Sang desainer mengumumumkan Bahwa gaya potongan rambut ini Disebut potongan piksi Dengan poni asimetris Fans yang melihat ini Sepakat bahwa potongan rambut ini Terlihat bagus Karena V yang menggunakannya Netizen mengatakan Tapi begitu banyak orang Yang akan menilu gaya ini Tapi satu-satunya cara Untuk melengkapi tampilan ini Adalah kalau kamu punya wajah V yang lain mengatakan Tampilan ini Hanya akan berhasil Karena itu V Wow kenapa dia begitu tampan Wajahnya benar-benar Melengkapi gaya rambut apapun Potongan ini Membuatnya terlihat Jauh lebih muda Yang lain mengatakan V bisa mengguncang apapun Kita semua punya Satu foto yang gagal Saat kita masih muda Yang lain mengatakan Kalau aku melakukan Gaya rambut itu Rasanya seperti Tikus memakan rambutku Aku takut orang-orang Akan meniru gaya rambut ini Padahal gaya ini Hanya berhasil Kalau kamu punya wajah yang tampan Dia cocok dengan gayanya Sedangkan lucu Tak hanya itu V tayang hanya 3 menit Dan sahabatnya Jimin Masih tetap muncul V dan Jimin Tidak dapat dipisahkan Selama RM Jimin V dan Chok Mengadakan siaran Fans berasumsi itu Adalah live terakhir mereka Tapi Segera setelah itu V muncul untuk live solo Yang hanya berlangsung Beberapa menit Tapi dalam waktu singkat Dia live Jimin berhasil masuk Ke bagian komentar Jimin sedang menonton sekarang Jimin sih Menurutmu ini lucu Siaran langsung V tidak berlangsung lama Jimin mengatakan Lol aku sedang melihat ponselku Dan kamu langsung menyalakannya Jimin mengatakan Hahaha lucu Kamu tampan Aku akan pergi bekerja Karena ada beberapa hal Aku berangkat Sampai jumpa Dia segera mengucapkan Selamat tinggal pada Jimin Dan sedang dalam perjalanan Untuk tidur Dia tidak banyak bicara Dalam streaming 3 menit itu Tapi streaming langsung Grup berlangsung Lebih dari setengah jam Sementara itu Apa yang terjadi Dengan bahasa Tete V mengungkap Bagaimana dia berubah Semenjang dekade terakhir Karir BTS V telah tumbuh Dari seorang anak laki-laki Yang unik Menjadi seorang pemuda Yang dewasa Dalam siaran langsung Baru-baru ini Dia membagikan Sebagian besar dirinya Yang berubah Selama siaran langsung RM Jimin V dan Jungkook Ketika Jimin Tersandung Dengan kata-katanya Dia bercanda Bahwa dia menggunakan Bahasa Tete Karena dia bersama V Bahasa Tete Mengacu pada Cara bicara V yang lucu Dimana ia sering Menggabungkan kata-kata Untuk membuat Kata-kata baru Terkadang dia juga Bisa mengatakan Sesuatu dengan cara unik Yang mungkin sulit Dimengerti Tapi hal itu Selalu masuk akal Baginya Tapi V mengungkapkan Bahwa menurutnya Bahasa Tete Miliknya sudah Ketinggalan zaman Dia yakin Kemampuan berbicaranya Telah meningkat Seiring berjalannya waktu Di awal karir BTS Yang mendapat nasihat Dari para anggota Detak jantungnya Akan sangat tinggi Sehingga dia Tidak dapat berbicara Dengan baik Tapi seiring berjalannya waktu V kini percaya diri Dengan kemampuan Berbicaranya Para anggota Bahkan menyebutnya Sebagai pembicara terbaik Dan memuji kecerdasannya Tapi Sepertinya Jimin Adalah anggota baru Yang menggunakan Tete language Dia bercanda Bahwa dia jarang keluar Dan kemampuan Berbicaranya menurun Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih telah menonton